Sekarang pertanyaannya, ini masbuk, ini masbuk, apakah sesama masbuk bisa berjamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masbuk, mungkin anda yang masbuk. Ya, saya tidak. Dalam sholat berjamaah, apakah rakaat berikutnya harus masbuk lagi? Atau bisa masing-masing? Masbuk berjamaah, berikutnya masbuk lagi. Mungkin yang dimaksudkan, apakah saat masbuk berjamaah, rakaat berikutnya berjamaah lagi mungkin ya. Dengan yang di sampingnya atau masing-masing itu mungkin yang dimaksudkan. Ini pertanyaan ini, konteks pertanyaan ini. Ini banyak kasusnya yang serupa. Sudah agak lama. Dan ijtihad dalam konteks ini, ini sudah ada beberapa yang beragam. Nah, teman-teman sekalian, pertama, terkait dengan masbuk. Sebelum saya sampai ke jawaban, pertanyaan pertama, kenapa anda masbuk? Ya, orang lain tidak masbuk, anda masbuk kenapa? Koreksi dulu. Setelah kita paham kemudian tentang pentingnya sholat tepat waktu, kerjakan. Kalau kadar Allah memang kondensinya masbuk, maka masuk dalam kategori sikir masbuk. Bagaimana caranya? Pertama, izin satu orang berdiri. Zakat lukhin. Anda berdiri. Pakai peci jadi imam. Adap ke kiblat. Baik. Ini makmum. Imam sendiri, satu orang. Karena sudah pasti, imam satu orang. Makmum datang. Di samping kanan. Jadi kondisinya berdua ya. Berdua. Kemudian, atau saya ubah kondisinya. Ini sedang soal. Baik. Kemudian, diberikan isyarat. Isyarat ini sebetulnya luas. Jadi isyarat ini tidak harus menepuk. Ada yang dengan takbir. Ada. Yang penting isyarat yang memahamkan pada imam, akan ada yang bermakmum di belakangnya. Belas ya? Jadi kalau mau colek, bisa. Kan? Kalau misalnya mau ditepuk, boleh. Kalau misalnya dengan takbir paham, boleh. Di belakang. Misalnya, Allahu Akbar dipahamkan. Ya, jelas ya? Jadi silahkan dianggap babnya luas saja. Dan ini, ini kalau misalnya sedang dicolek, atau apapun. Kalau dia nafas sama. Yang dikerjakan, ini sedang fardu, ini pengen fardu. Ini bisa langsung. Tapi bedanya kadang-kadang muncul kasus baru. Yang ini sedang salat sunnah, dicolek oleh orang yang fardu. Nah, ini sering muncul kasus seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka di sini, ini ada dua pilihan. Yang pertama, teruskan aja sunnahnya. Ini mengikuti. Maka yang ini dengan niatnya salat sunnah, yang ini dengan niatnya salat fardu. Jelas? Ada yang kedua, beralih dia kalau sunnah, sunnah fleksibel. Dia mengalihkan niatnya untuk membantu yang di belakangnya. Mengalihkan kepada fardunya. Untuk membantu, karena dia sudah menunaikan, selesai bagi dia. Tapi dia boleh membantu orang lain untuk menjadikan salat dia berjemah. Nah, cuma kalau saya lebih cenderung pada yang pertama biasanya. Ya, jadi saya teruskan sunnahnya, belakang ikut kemudian dengan niatnya sebagai salat fardunya. Jelas sampai sini. Dan gak perlu ngasih isyarat. Ya, ada teman kemudian di satu tempat di luar negeri, begitu dia sedang salat sunnah, di belakang kemudian ada yang tepuk untuk salat fardu. Dia katakan. Jangan saya, sana katanya. Nah, ini sudah ditepuk. Ini salat. Ini posisi masbuk. Ini, sudah satu rakaat. Tinggal satu rakaat lagi, sebuah. Ini baru mulai. Begitu ini salam selesai, duduk. Baik, ini duduk. Sudah salam, maka ini menyempurnakan rakaat berikutnya. Ini naik. Itu lagi. Nah, sekarang persoalannya sebelum ini naik, ada lagi masbuk yang kedua datang. Pas ini naik nih. Jadi, begitu ini duduk, sama-sama duduk, ini juga masuk duduk. Duduk. Mas, kenapa masbuk? Duduk. Bangkit. Allahu akbar. Bangkit, sama-sama bangkit. Bangkit. Dari kubur. Nanti. Nah, ini bangkit. Dua-duanya. Nengok ke depan, ke kiblat. Bukan ke sini, lagi sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, ini masbuk, ini masbuk. Apakah sesama masbuk bisa berjamah? Bisa. Kan kadang-kadang ada yang maju salah satu kan? Ini maju, ini jadi makmum. Nah, ini boleh atau tidak seperti ini. Ada sebagian beristiat untuk menjaga jamaahnya, bunyanum marsus, supaya satu bangunan yang utuh menjaga sifat jamaahnya, maka ada sebagian ulama beristihad, salah satu maju, dia menjadi imam, salah satunya menjadi makmum. Tapi kemudian juga, ada aspek yang lebih penting yang keduanya. Mayoritas mengatakan, tetap dia jalankan masing-masing. Setelah masbuk. Karena dengan dia, niatnya mengikuti imam yang pertama itu, sisanya tetap dihitung jamaah. Apa dalilnya? Ada pun imam dijadikan untuk diikuti. Maka kalau anda tak sanggup mengejar bacaan imam, bacaan imam sudah berwakili bagi anda. Artinya apa? Kalau ada imam sedang ruku, anda misalnya baru berdiri, baru takbir, maka langsung ikuti imam. Maka bacaan al-fatihah, anda sudah di-cover oleh imam. Dapat satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, rakaat pertamanya, sudah harus ditambah lagi. Setelahnya. Nggak dapat rakaat. Tapi yang anda kerjakan, langsung ikuti imam. Begitu takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan tunggu imam naik. Ikuti imamnya. Inna maju'ilal imamu liutamma bihi. Diikuti. Begitu anda takbir, Allahu Akbar, langsung sujud. Ikuti imamnya. Begitu imamnya salam, naik lagi satu rakaat untuk menyempurnakan. Kalau dapat imam ruku, langsung ruku. Nah, ketika anda ikut imam itu, kalaupun tertinggal, maka sisanya tetap dihitung bagian dari jamaah yang tadi. Jelas? Tanpa harus diikutkan untuk maju salah satunya lagi. Apa dasarnya? Yang pertama, dari kaedah kemudian, kaedah untuk fikir sholat, itu diikat dengan kalimat Nabi begini. Sallu kamaro aytumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sedangkan dalam konteks masbuk seperti ini, belum pernah ditemukan riwayat dalam Nabi, ketika selesai, langsung satu orang naik yang lain bermakmum. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks maju ini, kadang-kadang terjadi secara teknis. Siapa yang maju? Tidak ada kesepakatan di sini. Kadang-kadang yang satu maju, yang satu lagi maju. Satu mundur, ini mundur. Kejadian yang kedua, kadang-kadang, ada yang rakaat yang lebih banyak, dia malah maju. Yang sedikit di belakang. Nah ini kondisi seperti ini, kadang-kadang menyebabkan dalam kondisi sholat, ya ada terjadi sesuatu yang tidak terjadi seharusnya. Jelas seperti ini ya. Jadi ada satu kecenderungan kesulitan dalam teknisnya, yang kedua dalam dalil pokok belum ditemukan dasarnya, jadi produk istihad di situ, yang ketiga ternyata, Anda teruskan pun sudah masuk dalam kategori berjawaan. Tapi kalaupun ada yang mengerjakan demikian, tetap dihormati barangkali dengan tinjauan istihad yang tadi dikerjakan. Kalau saya cenderung pada pendapat, langsung kerjakan masing-masing di situ, karena dia sudah terhitung berjamaah dengan mengikuti pada imam sebelumnya. Paham seperti ini? Tapi tetap menghormati, kalaupun ada yang beristihad untuk maju. Jelas ya? Jadi langsung Anda jangan saling menyalahkan, apalagi saat sedang sholat, begitu maju, woy, gak ada dalil. Misal. Jelas ya? Jadi biarkan, kalau ada yang maju, kemudian dia bertakbir, Anda berprinsip sendirian, ya Anda gak perlu ikut. Dia takbir, Allahu Akbar, Anda masih bertahan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda masuk dalam istihad tadi, ya silahkan saja ikuti misalnya, jalan sampai yang terakhirnya. Paham seperti ini? Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Tidak. Tidak. Terima kasih.